Kitab Dua Tawari Ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud, Bapak leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para baal. Ia membakar juga korban di lebak Ben-Hinom, dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan, dan di atas tempat-tempat yang tinggi, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari Pekah bin Remelia menewaskan di Yehuda seratus dua puluh ribu orang. Semuanya orang-orang yang tangkas oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan ala nenek moyang mereka. Dan Zikri pahlawan dari Efraim membunuh Maaseah anak raja, Azrikam kepala istana, dan Elkana orang kedua di bawah raja. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya dua ratus ribu orang. yakni perempuan-perempuan serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Tetapi disana ada seorang Nabi Tuhan yang bernama Odet. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, Lihatlah karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan ala nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan alamu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu. Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim yakni Azaria bin Yohanan Berkia bin Mesilemot Yehizkiah bin Salum dan Amasa bin Hadlai menghadapi orang-orang yang pulang dari perang dan berkata kepada mereka Jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita sudah cukup besar kesalahan kita dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel. Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian kasut makanan dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko kota pohon korma dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. Pada waktu itu Raja Ahas menyuruh utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan. Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negep Yehuda. Mereka pun merebut Betsemes, Ayalon, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timnah dengan segala anak kotanya, dan Gomzo dengan segala anak kotanya dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahas Raja Israel itu. Membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat Pilneser, Raja Negeri Asyur kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesatkan nya. Walaupun Ahas merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah Raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada Raja Negeri Asyur. Namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahas ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para Allah orang Damsik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang haram adalah para Allah mereka. Kepada mereka aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah- Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia, dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahas mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah, dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyangnya. Selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah langkahnya, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota di Yerusalem. Tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan Raja-Raja Israel. Maka Hizkiah anaknya menjadi Raja menggantikan dia. selamat selamat Terima kasih.